Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Marsha, presenter Artificial Intelligence, Media Prioritas TV Pada musyawarah perencanaan pembangunan atau muslimban rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 tingkat kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat menjadi fokus utama Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Fasilitas Utama Islamik Center Kota Agung pada Jumat 2 Februari 2024 menghasilkan kesepakatan untuk memprioritaskan pembangunan dalam bidang drainase, tanggul, dan jalan Partisipan muslimbang yang terdiri dari beragam lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, perwakilan Pekon, dan instansi terkait secara bulat menegaskan bahwa kondisi infrastruktur tersebut memerlukan perhatian serius Camat Kota Agung, Erlandeni Saputra dalam sambutannya menyoroti pentingnya infrastruktur tersebut sebagai langkah krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko bencana, khususnya pada musim hujan Dia juga menekankan perlunya koordinasi antar Pekon dalam menghadapi tantangan yang ada Hasil muslimbang diharapkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus tahun mendatang Dengan prioritas yang telah ditetapkan diharapkan pembangunan di Kecamatan Kota Agung dapat berlangsung lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh Erlandeni Saputra menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk merealisasikan usulan-usulan tersebut Dia menjelaskan bahwa usulan-usulan prioritas dari setiap Pekon dan Kelurahan akan dipertimbangkan dalam alokasi anggaran daerah Dengan contoh konkret seperti tanggul di Kelurahan Baros dan drainase di Kelurahan Kuripan dan Pasar Madang Tingkat kecamatan di Kecamatan Kota Agung tepatnya di Aula Islamic Center dan seluruh Pekon dan Kelurahan Usulan-usulan terkait sama kebutuhan Pekon dan prioritas di Pekon untuk dapat diprioritaskan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanggamus Atau provinsi dan selanjutnya supaya dapat diakomodir karena ini usulan prioritas dari masing-masing Pekon dan Kelurahan Kalau tiga Kelurahan yang diprioritaskan yang mana Pak Cepat? Kalau di Baros itu ada tanggul yang memang di Wajelai itu sudah hampir satu meter Kena ke rumah warga, artinya satu meter itu rumah warga sudah ambruk ke bawah Kemudian drainase juga di Kelurahan Kuripan, di samping Masjid Pasar Madang Itu ada juga drainase yang diusulkan Sementara di Kuripan jalan-jalan sekitaran lapangan Merdeka Kota Agung Nama dan jabatan bagaimana? Nama Erlandini Saputra, SOSM, Camat Kota Agung Nofri Saumulkan yang mewakili Kepala Bapurida Tanggamus Menyatakan harapannya agar semua usulan dari perangkat Pekon dan Kelurahan Kecamatan Kota Agung dapat direalisasikan pada tahun 2025 Dia juga menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan di wilayah tersebut Dengan mengajak untuk mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Dengan semangat kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat Diharapkan program-program pembangunan di tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar Seiring dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus Memang Kota Agung berjalan lancar Semoga apa yang diharapkan dari perangkat dari Pekon, Camat Kota Agung Bisa terrealisasi, bisa kita akomodir di tahun-tahun berikut ke depan tahun 2025 Dan semua program yang ada di tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar Sektor pendidikan Tadi setelah sama-sama telah kita dengarkan apa masukan dari masyarakat, tokoh agama Agar pemerataan pembangunan pendidikan di Kota Agung ini tidak hanya di satu Pekon saja Dengan siapa Pak? Nama dan jawabatan Bapak? Lengkap Pak? Saya Noprija Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terus perjuangan Pak Kecaman Pendungan Jadi aktivitas hidup di Kota Atas Kedamaian itu bukan dinormalisasi Masa itu belum sempurna Pak Kalau mau mencapai sempurna itu bukan beri kita Kita kerjakan masing-masing baru mencapai sempurna ya Pak Terima kasih Pak Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi, Media Prioritas TV mengabarkan Terima kasih Pak